Yang pemirsa, tim Satgas Karhutlah Kabupaten Sarolangun kembali berjibaku melakukan pemadaman api di lahan warga seluas 4 hektare yang berada di Desa Bukit Kecamatan Pelawan. Mendapat kabar tersebut, petugas Karhutlah langsung menuju lokasi dan melakukan pemadaman api. Kebakaran lahan kembali terjadi di Kabupaten Sarolangun, yakni di lahan warga seluas 4 hektare yang berada di Desa Bukit Kecamatan Pelawan. Tim Damkar, BPBD, Manggala Agni beserta TNI Polri pada Rabu Malam berjibaku melakukan pemadaman api. Kebakaran lahan terjadi berkisar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat yang diperkirakan pemilik lahan membakar lahan di depan pondok lahan yang baru saja ditebas pemilik. Dari 6 hektare lahan tersebut, sebanyak 4 hektare lahan kosong habis terbakar. Rumput yang kering membuat kobaran api yang membesar, beruntung lahan yang terbakar merupakan lahan mineral. Dalam pemadaman api di lahan yang gelap, petugas sempat kesulitan mencari sumber air. Api berhasil dipadamkan sekira pukul 23.10 waktu Indonesia Barat. Danton Damkar Serlangun Serda A. Ansatria yang ikut melakukan pemadaman api mengakui kesulitan dalam melakukan pemadaman api disebabkan akibat sumber air yang tidak tersedia. Di desa Bukit, Jumatan Pelawan, 18.45 WIB, kita mendapat laporan dari salah satu warga atas nama Stam FND. 4 hektare lahan yang terbakar. Kebun masyarakat yang sudah disebang kembali kemudian, api itu berasal dari pondok warga, kemudian jadi milik, turun ke bawah, kemudian pas kebunnya kembali naik atas, kebunnya api sudah dimukar. Selain itu, seusainya melakukan pemadaman, kamis pagi petugas kembali menelusuri lahan terbakar tersebut dan memastikan bahwa api tidak lagi membakar lahan tersebut. Selamat Riyadi, Jek TV, Pelaporkan.